Halo teman-teman, apa kabar? Semoga sehat selalu ya. Di video kali ini, saya akan memberikan info tentang sepeda e-bike keluaran terbaru dari Polygon, yaitu Polygon Calosi Cruise. Polygon Calosi Cruise hadir dengan desain yang klasik dan simpel. Sepeda ini siap menemani riders untuk melakukan aktivitas sehari-hari. Sepeda ini memiliki 4 varian pedal asis yang meringankan kayuhan riders hingga 25 km per jam. Sepeda ini juga sudah dilengkapi dengan adjustable stem yang bisa diatur sesuai dengan tinggi badan riders. Untuk bagian belakangnya, sepeda ini juga sudah dilengkapi dengan carrier dan smart land. Dengan menggunakan e-bike ini, riders juga bisa lebih menghemat biaya operasional dan maintenance kendaraan riders. Yang pastinya, riders juga dapat berkontribusi pada lingkungan dengan mengurangi polusi. Berikut adalah beberapa pertanyaan yang sering diajukan. Yang pertama, seberapa besar kapasitas baterai dari Calosi Cruise? Jawabannya adalah, besar kapasitas baterai dari Calosi Cruise adalah sebesar 36V. Lalu yang kedua, berapa waktu yang diperlukan untuk full charging? Jawabannya adalah, waktu untuk mengisi daya berkisar 4-6 jam. Hal ini bergantung pada kondisi baterai dan charger. Lalu yang ketiga, berapa jarak tempuh untuk Calosi Cruise? Jawabannya adalah, jarak tempuh bantuan asis hingga 80 km saat baterai terisi penuh. Lalu pertanyaan keempat, berapa kecepatan maksimum Calosi Cruise? Jawabannya adalah, power asis yang diberikan Calosi Cruise akan memberikan tenaga dorongan hingga kecepatan 25 km per jam. Lalu pertanyaan kelima, apakah ada garansi untuk Calosi Cruise? Jawabannya, garansi rangka sepeda dan fork non-suspensi berlaku 5 tahun sejak tanggal pembelian. Untuk baterai dan motor berlaku 2 tahun sejak tanggal pembelian. Cek di website Polygon Bikes untuk info selengkapnya. Yang keenam, bagaimana bila sistem elektronik basah? Jawabannya, cukup bersihkan dengan kain biasa hingga kering. Lalu pertanyaan berikutnya, jika baterai drop, apakah ada spare part baterai cadangan? Jawabannya ada. Namun untuk harga akan diumumkan segera oleh Polygon. Berikut adalah spesifikasi singkatnya. Kita mulai dari frame setnya ya. Frame berbahan alloy ALX dengan geometri commuting. Frame color tersedia 2 pilihan warna, sea breeze dan coastal breeze, dengan decal berwarna blue dan pink. Headset menggunakan Femin FP-H803A Catch Ball Bearing. Dan fork-nya menggunakan Steel Rigid Fork. Lanjut ke kokpitnya. Handlebar menggunakan alloy tipe rice handlebar dengan lebar 700 mm berdiameter 31,8 mm. Stem berbahan alloy tipe quill stem dengan panjang 90 mm berdiameter 31,8 mm dan bisa diadjust hingga 90 mm. Seat post berbahan alloy dengan panjang 350 mm berdiameter 30,9 mm. Dan saddle-nya menggunakan entity dengan steel rail. Lanjut ke drivetrain-nya. Crank set berbahan alloy single chain ring dengan jumlah stitch 38T dan sudah dilengkapi dengan chain guard. BB menggunakan catchphrase bearing square axle berukuran 68 x 122,5 mm. Pedal menggunakan PP pedal with refleksor. Chain menggunakan KMC Z8. Sprocket menggunakan Shimano CS HG200 8 speed dengan jumlah stitch 1232T. RD menggunakan Shimano RD TX800SGS 8 speed direct attach. Shifter-nya menggunakan Shimano Autos SL M513 8 speed trigger. Dan brake set-nya menggunakan Tektro M280 mechanical disc brake dengan rotor TR 180 berdiameter 166 volt. Dan yang terakhir adalah bagian wheel-nya. Rims berbahan alloy double-wall dengan jumlah hole 36. Front hub berbahan alloy dengan panjang 100 mm rear hub menggunakan bafang rear motor with nut. Dan tire-nya menggunakan daily tire berukuran 26 x 2,35 inch. Sepeda ini dibanjrol dengan harga 9 juta rupiah. Demikian info singkat dari saya mengenai sepeda poligon e-bike Calosi Cruise. Semoga info ini bisa bermanfaat bagi teman-teman yang sedang mencari sepeda e-bike. Terima kasih bagi kalian yang sudah menonton video ini. Dan bagi yang sudah subscribe channel ini, saya doakan semoga dimudahkan rizkinya ya. Amin. Sampai bertemu di video berikutnya ya. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Happy Cycling!